Intro Oke pemirsa saat ini kita masuk ke segmen SKJ Salam Kopijoni Saat ini kita sudah kehadiran para pencari keadilan yang ingin berkonsultasi secara langsung dengan Abang Honman Paris Silahkan Bang Selamat malam para pemirsa Malam ini tamu kita adalah Ibu Indri yang sudah berbulan-bulan menangis karena kehilangan putrinya yang tersayang umur 15 Gimana kejadiannya Bu? Mana fotonya? Ini foto putrinya Gimana kejadiannya Bu? Dia main hago langsung chattingan ke LAN Main apa? Main hago Pak Terus chattingan di? LAN Terus? Terakhir kata anak saya yang kecil dia di video call lewat LAN langsung gak ada lagi Dia di video call sama seseorang Iya di lewat LAN Terus itu dia melakukan video call itu di rumah? Di rumah Di daerah Bogor? Iya Di rumahmu sendiri? Iya betul Pak Dia kelas umur berapa sekarang? Kelas 2 SMA Nama lengkapnya? Jessica Arena Putri Jessica Arena Putri kelas 2 SMA SMA negeri mana? SMA Umul Kuro Salah benda Umul Kuro Umul? Umul Kuro Di daerah Bogor? Iya betul Jadi tanggal berapa persisnya dia waktu itu lagi chatting itu? Tanggal 3 jam setengah 6 sore Tanggal 3 bulan? November Gimana kejadian aja? Bisa ibu ceritakan? Kronologisnya dari mulai Ibu tau gimana-gimana? Kan jam setengah 6 sore Waktu itu pas hujan Saya bilang Dek jangan main HP terus Udah sore Dek jangan main HP Sekolah Dek belajar yang benar Saya bilang gitu Terus udah karena mau maghrib Waktu itu kan pas hujan Saya rapi-rapi rumah Mau sholat maghrib Saya sholat maghrib Terus kepala saya sakit Jam 8 saya udah tidur Tau-tau jam setengah 4 pagi Saya cari pas soalnya subuh udah gak ada Anak saya bilang Mah Ririn gak ada Mah Ririn gak ada Kamarnya terbuka Dia bilang gitu Dia cariin kunci Langsung kami cari tuh Ke rumah neneknya semua Gak ada Rumah saudara saya telepon gak ada Paginya saya langsung lapor Ke Polres Bogor Sampai saat ini belum ketemu Saya udah ke Mabes Polri Ke Polda Metro Jaya Ke Gedung DPR RI Ke Istana Presiden Saya udah ke semua Divisi hukum Saya minta bantuan Anak saya biar pulang Saya cuma bikin anak saya pulang Anak saya pulang Sejak dia hilang Tidak pernah ada WA dari dia atau SMS Enggak ada Langsung total putus 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 Apakah sebelumnya dia ada dekat dengan seseorang Enggak Udah pernah pacaran Enggak Anak saya gak kenal gitu-gitu Begitu Waktu lain itu laki-laki Kata anak saya yang kecil Iya laki-laki Terakhir di cek post Dari Polda Metro Jaya Anak saya ada di Palembang Saya takut anak saya Oh dari cek post Polda Metro Jaya Nomor itu ada di Palembang Iya Itu terakhir tanggal 6 Tiga hari setelah anak saya hilang Tiga hari Sudah hilang Iya Terus sekarang sudah Hampir Satu bulan lebih Satu bulan lebih Saya tidak tahu Saya tidak tahu Beradaannya di mana Saya cuma ingin anak saya pulang Bisa sekolah lagi Seperti dulu Nama lengkapnya Jessica Arena Putri Nomor handphonenya berapa yang dia pakai Masih hafal gak Ada di sini pak Ya nomor berapa Handphone putrinya itu Jadi putrinya ibu itu Meninggalkan rumah dengan nomor handphone 0881 0255 97716 Saya ulang 0881 0255 97716 Pertanyaannya bu Sesudah cek post dari Polda Metro Mengatakan bahwa Nomor ini jejaknya ditulusuri di Palembang Apakah ada ibu minta Agar Polda meminta bantuan Polda Palembang Enggak saya diarahkan kembali ke Mabes Polri Dari Mabes saya dibawa ke lantai 7 Cybercrime Sampai sekarang belum ada info lanjut Dimana titik serangan saya Oh sudah dibawa ke Cybercrime ya Iya Kepada Bapak Dear Cybercrime Mabes Polri Dan juga Polda Palembang Ini namanya putrinya ini Ririn Masih Kelas 2 SMA ya Iya Nomor handphone lamanya 0881 0255 97716 Yang hilang sejak 3 November 2019 Berarti sekarang sudah Satu bulan lebih Sudah hilang Sama sekali tidak ada kontak Tidak dihubungi apapun Mungkin dengan peralatan canggih Dari bapak-bapak Aparat Mohon Dibantu Atau ke semua instansi kepolisian terkait Siapa tahu Masih bisa ditelusuri Jejak putrinya Ibu Indri ini Ya Ibu sudah berkelana Berapa lama mencari Ibu-anak ibu ini Satu bulan lebih Satu bulan lebih Terus Setiap hari di Jakarta Semua divisi hukum Saya datangin Kemarin Senin saya terakhir Ke istana presiden Saya minta keadilan Menang saya Di istana presiden Ketemu siapa? Ketemu bagian persuratan Sama sekretaris presiden Langsung Terus pesan Apa? Janji mereka Apa sama ibu? Hari Senin saya dipertemukan Katanya Hari Senin suruh kembali lagi Ke istana Hari Senin ini? Iya Oke mudah-mudahan Timnya bapak presiden Juga akan Memberikan bantuan Yang sangat berarti Amin Mudah-mudahan Ibu Taba Dan Untuk sementara Hanya itu yang bisa kami Bantu ibu Dengan mempublikasikan Berita kehilangan putrinya Ibu ya bu ya Amin Turut Turut Salam dulu bu Ya Makasih Ya bu Demikianlah Kopijoni Dan Hotman Pariso Mudah-mudahan Dapat solusi Yang terbaik Untuk ibu ini Terima kasih Yasmin Wildblood Atau Alice Norin Kalian kurang ajar Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati